Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Tergantung kapan anda menonton acara ini Selamat datang di Mojok Mentok Sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan rengginas oleh saya sendiri Agus! Mulia hati! Agus! Mulia hati! Agus! Mulia hati! Sebagai host yang akan menemani anda Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Pengusnahan bumbu mercon dan 24 ribu petasan hasil sitaan polres bangkalan Yang dilakukan di lapangan tembak kodim ke lurahan bancaran bangkalan viral Karena mengakibatkan kerusakan puluhan rumah warga di sekitar lapangan Setidaknya ada 31 rumah warga mengalami kerusakan plafon dan kaca Tak hanya itu, satu sekolah yang lokasinya tidak jauh dari lokasi peledakan juga ikut mengalami kerusakan Netizen pun langsung berame-rame mencibir tindakan pihak kepolisian tersebut Dan menganggap kegiatan pengusnahan tersebut sebagai tindakan yang bodoh Atas insiden itu, Komisioner Kompolnas Pungki Indarti meminta agar kapolres bangkalan meminta maaf Ia juga meminta diadakan evaluasi internal atas peristiwa pemusnahan yang viral di media sosial itu Sementara itu, kapolres bangkalan AKBP Alit Alarino mengaku pihaknya bertanggung jawab atas insiden tersebut Pihaknya juga berjanji akan membayar ganti rugi terhadap warga yang rumahnya mengalami kerusakan Oke, sebagai warga negara yang baik, saya tentu tidak ingin berburuk sangka terlalu jauh pada pihak kepolisian atas insiden yang lucu ini ya Kalau kata deidara, seni adalah ledakan Jadi pengusnahan bumbu mercon dan petasan yang menimbulkan ledakan besar di bangkalan ini sejatinya bukan tindakan ceroboh lah ya Melainkan pertunjukan seni dan budaya Lagi pula, kita ini seharusnya justru berterima kasih pada polisi Karena selama ini kan masyarakat selalu berlomba-lomba bikin petasan yang besar dengan bumbu mercon sebanyak mungkin Nah, bisa jadi polisi memang sedang berusaha menghentikan kultur perlombaan dan persaingan itu Dengan cara langsung menjadi pemenangnya Masyarakat jadi tidak penasaran lagi dengan bagaimana kedahsyatan ledakan yang timbul dari petasan dengan bumbu puluhan kilo Karena sudah dilakukan oleh polisi Ini sama persis dengan kejadian tahun 2015 lalu saat polisi membakar 3,3 ton ganja hasil sitaan di lapangan Polsek Palmerah Dan membuat banyak warga di sekitar lapangan pusing dan geling ya Sekali lagi, dukaan saya loh ya Ini bukan bentuk kecerobohan Melainkan upaya polisi untuk membuat masyarakat tidak lagi penasaran dengan rasa asap bakaran ganja Sehingga diharapkan masyarakat tidak bakal mencari-cari ganja untuk dibakar sendiri Ingat, kita ini masyarakat yang bijak dan berbudiluhur ya Jangan terbiasa berburuk sangka pada orang lain Apalagi terhadap institusi pemerintah ya Ini polisi loh, yang tidur saja berguna loh Polisi loh Tidak, 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 tidak Info, info Bers, pemain kayak Maguire itu yang sangat lama ya Pak Ngegolnya gawangnya Dewi itu, protes wasit mergokonconi Dewi itu Nyuma nggak kayak mungsuh yang ingin menggolnya itu Ngasih dupa, nggak sih kantan Dewi itu Ini pemain model ini satu setahun pesan rumusnya Pak Tidak, 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 tidak Nasib apes menimpa Sina Estafi Pasalnya pengusaha kripto asal Iran tersebut boleh dibilang rugi bandar Karena pembelian NFT Sina Estafi membeli NFT berupa tweet pertama pendiri Twitter Jack Dorsey Dengan harga 2,9 juta dolar atau sekitar 41,6 miliar rupiah Pada tahun 2021 lalu Dirinya kemudian menjual kembali NFT-nya itu dengan harga 48 juta dolar atau sekitar 689 miliar rupiah Ia menyebut bahwa separuh dari hasil penjualan NFT tersebut akan ia sumbangkan untuk amal Namun ternyata tak ada yang mau membeli NFT-nya itu sesuai dengan harga yang ia patok Penawaran tertinggi NFT yang ia jual itu mentok hanya berada di angka 97,6 juta rupiah Anjloknya harga NFT pun langsung menjadi olok-olok di media sosial Dan dirayakan oleh orang-orang yang selama ini skeptis terhadap investasi kripto Dari nubuk hati yang terdalam saya turut berduka ya atas apa yang dialami oleh Mas Sina Estafi ini Kasian banget loh Mas Sina ini Gimana ya beli NFT 41 miliar Giliran mau dijual yang nawar mentok cuma 97,6 juta Itu kan sudah bukan lagi rugi bandar pak Tapi rugi banyak bandar itu Ya semoga peristiwa keblendruknya Mas Sina Estafi ini Membuat banyak orang sadar untuk jangan terlalu mudah berinvestasi pada bisnis yang memang potensinya belum pasti Dan belum terbukti punya tren bagus jangka panjang ya Kalau punya duit yang banyak ya apalagi hasil nabung yang lama Mending jangan beli NFT Yang harganya sangat fluktuatif naik turun ya Bisa naik banget tapi jauh lebih bisa turun banget Daripada buat beli NFT Mending buat investasi bisnis yang jelas kelihatan saja Yang jelas bisnis sektor real Walau target marketnya sangat segmented Bikin orkes dangdut spesialis soundtrack lagu anime misalnya ya Jadi kalau dulu nama B2 nya itu Resa Lawang Sewu atau Yayuk Parabula Sekarang jadi Watik Orochimaru atau Ningrum Maruko Can misalnya ya Atau buka les-lesan ujian masuk PNS spesialis formasi sipir penjara dan penjaga pintu air misalnya ya Pokoknya usaha yang padat karya lah ya Kemungkinan besar bakal untung Kalaupun rugi gak bakal sampai keblendruk seperti Mas Estafi Nama Joko Suranto Mendadak ramai diperbincangkan di media sosial setelah pengusaha asal gerobokan Yang tinggal di Bandung itu membangun jalan di kampung halamannya sepanjang 1,8 km Dengan kocek pribadinya sebesar 2,8 miliar rupiah Hal tersebut ia lakukan sebab jalan di kampungnya yang menghubungkan tiga keluran itu Kondisinya sangat buruk dan tidak pernah direnovasi selama bertahun-tahun Aksinya itu kemudian membuat dirinya ramai dijuluki sebagai Crazy Rich Gerobokan Bupati Gerobokan Sri Sumarni pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Joko Suranto Ia menyatakan bahwa pembangunan jalan kabupaten di Gerobokan memang tidak bisa optimal Sebab APBD terbatas dan cakupan wilayahnya sangat luas Sehingga jika ada pihak yang ikut membantu membangun jalan itu akan sangat berarti bagi masyarakat Senada dengan Sri Sumarni, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gerobokan EN Endarto pun juga mengapresiasi Joko Suranto Menurut EN, apa yang dilakukan oleh Joko Suranto itu turut membantu pembangunan daerah Ya terkait dengan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Crazy Rich Gerobokan ini Kami telah mengadarkan narasumber yang tentu saja kompeten ya Siapa dia? Ya ini dia Mas Prayit Jadi Mas Prayit ini adalah Crazy Rich Yanto Aquarium Kita ingin nanya-nanya nih ya mas Halo Mas, kabarnya gimana? Bagus? Bagus ya? Sehat? 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 Alhamdulillah Mas, ini kan tadi ada berita soal Crazy Rich Gerobokan Bangun jalan di kampung halamannya Nah ini jendengan kan kebetulan juga sama-sama Crazy Rich ya Dulu pernah membangun aquascape sendiri untuk kampung halaman gitu ya Ini gimana pendapat panjendengan ini Mas? Oh kadang memang orang kaya itu harus turun tangan ya Bukan hanya urun angan gitu ya Wah kok kaya Anis Baswedan banget ini Oke, siap Oh karena memang tidak bisa diharapkan ya institusi pemerintah itu kadang memang punya keterbatasan atau kadang lalai gitu berarti Oh siap, siap Dulu jendengan bangun aquascape itu habis berapa Mas? Oh banyak itu, itu dari uang panjendengan pribadi Hasil dari? Oh ngumpulnya duit parkiran Oh mantep ya, dari markir kemudian bikin aquascape biar cupang-cupang di yanto aquarium itu nyaman gitu ya Oh siap, siap Apa? Teruslah bekerja jangan berharap ada negara Wah mantep banget ini Anarko ini Mantep, ini perlawanan ini Pak Mantep, mantep Siap Ya Oh jenis kan berharap agar lebih banyak lagi orang yang mau membangun gitu ya Tanpa berharap pada uluran tangan dari pemerintah gitu Oke siap, siap Ya terima kasih Mas Prahit Ya itulah obrolan saya dengan Mas Prahit yang sangat revolusioner ini terkait dengan pembangunan jalan ya Obrolan saya bersama Mas Prahit barusan menjadi pungkasan episode Apa mau jadi menonton kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih revolusioner dan lebih Anarko ya daripada Mas Prahit ini Sampai jumpa Usah gak nyokok loh Ada yang bisa nih loh, mau jadi menonton Ketamuan Jepang Anarko ini Ya mantep banget Oh iya pantas Oh iya seribnya huruf A ini Anarko ini Oh Uduk, terus? Oh Agus Asu, oh bajingan Siap, siap, siap Tapi saya mengagumi semangat revolusi Panjenengan Membangun tanpa berharap pada uluran tangan negara Langkah-langkah loh, ada yang menonton